Dia pernah masuk di acara sebelumnya Oh, dan kebetulan juga Dia ini, my ex Oh! Your ex? Oh my god! Dia ex? Itu akhirnya Sempa menerima kebesarannya Kamu suka perawan atau janda? Do you know perawan? Barawan, barawan Lebih suka orang luar, bule, atau orang Indonesia yang lokal Cepat, jawab! 1, 2, 3! Ini sih masih lokal Apakah kamu suka cewek kerja? Or ibu rumah tangga? Harus belajar bahasa Indonesia Saya suka cewek kerja Cewek kerja You know, responsible Intro Siap video kembali semuanya Mas-mas Korea di luar sana Hari ini kita ada bintang, bro Oke! Selamat datang di episode spesial JGY Jodoh-jodohan, yuk! Eh sebentar Saya kan barusan ngomong mas-mas Korea Ini masko, kamu apaan ke sini? Tadi kan janjinya dia Itu mau dijodoh-jodohin Jodoh-jodohan, Li Jadi ini acar masko atau jodoh-jodohan, Li? Ya nggak bisa, jodoh-jodohan, Li Wah, begini saya bikin emosi loh ini Li mau berantem-berantem dengan yang Oh no Udah kapok, berantem sama ID, jangan Jangan damai, ada yang bayar kita Betul, karena Talasa itu makanan yang bisa mendamaikan dunia ya Jadi siapa tau ya Israel sama sekarang, Palestina yang lagi berantem Semoga makan Talasa ya Udah damai ya Semoga Talasa sampai di sana ya Oke, berarti kita deal ya, damai ya Ini acaranya apa nih? Kita kolam Jadi acar masko nih Jadi masko ngejodoh-jodohin yuk Oke, boleh Masko ngejodoh-jodohin yuk Ya, hari ini kita kolam Aku punya masko Programku Programku Programnya apa? Jodoh-jodohan yuk Jadi kita kolam hari ini Jadi namanya masko Masko Jodoh-jodohan yuk Oke Kiliman Peterson Oke Oke Ikut Masko Masko ngejodoh-jodohin yuk Ya iya iya Oke nggak usah sempur lagi kamu daripada bingung ya Jadi saya hari ini membawa teman saya bule Ini siapa nih? Bule yang Bule yang kelihatan Sebenernya saya juga bule Cuma saya kore aja ya, ini bule ini saya bawa teman saya nanti akan dia kenalin sendiri Tapi saya membawa satu paket ini, dia lengkap Ganteng ya, tinggi ya, kuat ya, gede ya Oh gede, maksudnya ini udah lihat Tinggi sih Korovi yang lihat Itu siapa? Korovi itu siapa? Si botaknya Tapi dia lagi banget itu, bagus sih Talasa Talasa, I love you Pokoknya jadi saya membawa namanya Ari Kamu bawa siapa nih? Ini udah pernah ketemu belum? Udah pernah masuk masko? Saya pernah masuk tapi belum pernah masukin Kalau saya pernah masukin dia Dia pernah masukin di acara sebelumnya Dan kebetulan juga Dia ini my ex Oh, your ex? Oh my god Itu ex? Tapi Indonesia itu sangat berbeda Tidak apa-apa? Kita sudah berkahwin dan berkahwin Teman saya dan ex Bisa Aku tak pernah berkahwin dengan ex Bisa Bisa Oke, cuma teman Tapi ini bukan yang pertama kali Aku mau jodoh-jodohin Karena sebelumnya pernah dengan my brother Gakak Jadi intinya dia ini banyak di jodoh-jodoh ini masih gak laku itu kenapa? Alasannya apa ini? Aku gak tau yang terakhir itu sama my brother inisial Vicky Prasetyo Waaah Kan udah sempet Kayaknya 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 belum sempat menerima kebesarannya Kebesaran hatinya Mudah-mudahan kali ini Kya menemukan jodohnya Oke, jadi boleh dong dari Kya dulu kenalin dulu dong Saya kan cuma tau Kya nih Pati udah kenal juga kan Tapi gak apa-apa kenalin lagi Hai nama aku Kya Putri Udah terus dong Nama Nama udah Usia Usia Hobi Omor aku 28 tahun Wih kelihatan kayak 26 setengah ya Hobi aku main motor Main motor Berenang Apapun olahraga Berenang Apapun olahraga sih aku suka Olahraga Boxing juga suka Emang lagi belajar itu sekarang Oh be careful dia Dia suka boxing Liatin dong yang motor-motor Apa Yang freestyle motor Liatin sekarang Ini yang biar Ari ngeliat Dia suka freestyle motor yang berdiri Oh iya berdiri-berdiri Suka yang berdiri gitu ya Dia suka yang berdiri Dia tuh kalo gak berdiri gak seru ya Gak seru motor Wow Waw Jadi kalo kalian ngeliat Instablamnya Tia 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 anak motor banget Waw Serius Dia udah yang freestyle Barusan liat itu motor dia berdiri diatas gitu loh Wah motor gede banget Oh dia makanya dia suka yang gede-gede dari tadi omong Gak ada Tau gak Dia pernah ke lokasi Itu naik motor dari Bandung ke Jakarta Bandung ke Jakarta Mandiri kelihatannya Mandiri kelihatannya Suka hobi Olahraga Usia 28 Kaya Terus apa lagi? Yang mau kenalin apa lagi? Pengen lonjolin apa lagi? Apa? Punya gede? Apa gitu? Punya rumahnya? Atau apa gitu loh Cuka atas bawa Aku punya kelebihan Oh kelebihan? Apa tuh? Kelebihan ada keturunan Oh kelebihan Itu 1 plus 1 itu bagus Kalo saya 1 plus 2 waktu itu Dapat 2? Langsung dapat 2 Itu sangat bagus itu Kalo dia bisa mengerti bahasa Indonesia Dia bisa mengerti bahasa Indonesia Aku suka durian Aku suka durian Aku suka durian Jadi dia Nama dia kaya Dan dia 28 tahun Dan dia hobi Motorcycle Sport Boxing Dan apalagi dia Aku punya artis Dia adalah aktris Dan dia punya anak yang sangat menarik Dan dia punya anak yang sangat menarik Jadi sekarang keadaan kamu Apa nama kamu? Agi dan hobi Dan kemudian besar tidak Nama saya Ari Ari Hunter Oh, aku untung bukan Ari untung Saya 25 tahun Oh, berondang Dia suka tuh Kaya suka tuh Kaya suka tuh Kaya suka tuh Kaya suka tuh Apa lagi Saya dari Amerika Oh Amerika Saya dari kota New York Lahir dan besar Di kota New York Oke Tinggal di Los Angeles Sekarang Oke Hobi I love bola basket Oh, basketball Oke Saya suka tenis Oh, tenis juga Sports Suka sing dangdut di tiktok live Oh, tiktok live Oh, tiktok live Muka dia tuh Familiar banget Di salah satu aplikasi Dan dia tuh Kalo dulu kan Gua masih sering tuh Ngeliat mantan gua Nge-live tuh Sering tuh sama dia Siapa? Manta lu banyak banget Manta lu banyak banget Manta lu banyak banget Manta lu banyak banget Pasti dia tau Benar, benar tau Benar, benar tau Ya, ya Dia sering apa tuh Kamu suka yang besar-besar ya Siapa yang besar? Siapa yang besar? Siapa yang besar? Sampai untuk kita yang lain Saya cuma bilang Dia itu boy Apa? Playboy Kucinggaro 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 Oke, jadi Merah lagi mukanya Mungkin mukanya Ketahuan ya Oke Apa lagi? Suka sing dangdut And then? Apa lagi yang saya suka buat? Pasti Indonesia? Oh, Indonesia Tidak Bagaimana maksudnya? Tidak Tidak Pakai motor Tidak 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 Peter 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 Anda Keterangan Apa tadinya yang terutamanya? Dia kan punya tembok yang teratamanya oh ya, nama saya special saya seorang yang bagus besar? 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 saya kuat? saya kuat? saya bisa bergerak banyak kamu tidak perlu gym 2 jam percuma berapa durasi? 3 jam 3 jam? kamu bisa tanya perempuan saya oh, setiap hari? tidak, setiap hari, mati saya oh my god ini acara masko atau jodoh-jodohan? kan tolet lalu lagu ya terus lanjutin bos tapi ini kan sebelumnya pernah dekat sama gue enggak? oh pernah? ya aktor Malaysia itu emang tuh mix ya sudah sama gua eh sebelum sama gua lu ngomong masa lalu kalian atau mau jodoh-jodoh ini? dia pernah dekat sama yang dia kan bisa dibilang loka Indonesia banget nih dia pernah dekat gak sama bule atau beda kultur kayak bule packaging kayak gini pernah dekat? iya, pion oh iya, she's never made something like you oh pertama kayak makanya dari tadi ya makan nasi patengnya nasinya jatuh mulu liatin oh ternyata kia udah ini juga ya jorok namanya oh jorok jadi kia sendiri itu punya enggak dulu fantasi pengen ketemu bule aku dulu punya fantasi ya aku pengen ketemu cewek itu ya keluar dari kolam renang pake bikini jaman dulu jaman dulu sekarang kalo istri gua begitu ya tak tutupin wah kita hadirkan wah iya iya kalo saya dulu punya fantasi kalo punya fantasi apa kira-kira apa ya? siapa tau ketemu bule di bonceng? kita kan punya fantasi yang normal-normal tapi masalah gak sih? jadi masalah gak sih? gak ada masalah jadi mau dari negara manapun iya sama oh pernah! oh iya pernah! siapa? ini juga banyak ya iya 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 jadi kamu suka bule? itu yang aku dengar suka bule? itu yang aku dengar dari komentar iya 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 suka aja tapi ada yang menarik loh gua berapa kali deket sama yang negara luar itu mereka itu ada satu kebiasaan yang lucu menurut gua kalo buat kita ya jadi kalo kita mau date itu mereka nanya ini mau bayar berdua apa ganti-gantian harga nah kalo gitu Indonesia itu bule pelit itu kita nama cewek dong berarti ceweknya menawarkan oh... oh berarti kamu yang perli kalau tuh iya kata apa2 jadi aku mau ngomong kena gitu jadi apa yang bule? bule pake? ya, bule selalu pake bule selalu pake dia ngomong kencana, bagus kencana oke, kencana aku bukan senjata, aku gak akan membuatmu pake oke, jadi kurang lebih mereka udah saling kenal dia udah tau Ari dia udah tau kia luarnya dalam belum kan? kalo tolong udah tau bahaya nah, biasanya li kita masuk ke apa ya berikutnya segmen berikutnya oh kalo setau saya kan dimasukkan tanya-tanya kalau di jodoh-jodohan yuk ada pertanyaan cepat dan mereka harus jawab kasih dong kamu suka perawan atau janda? ehh barawan ehh barawan lu dengerin dulu listen dulu iya tadi bilang lu suka janda oke oke tidak peduli banyak aku gak peduli banyak aku gak peduli banyak tapi kayak kayak ganda di kepala iya 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 kamu suka perawan kamu sendiri perawan gak lu? saya perawan iya iya ooooooo tidak, tidak, tidak tidak oke lanjut pertanyaan kedua li kasih pertanyaan cepat buat kia teman oke buat kia sekarang lebih suka orang luar bule atau orang Indonesia yang lokal coba telepon Hasil coba telepon Dia sendiri milih perawat Ini bule ini dablek nih Ada yang lebih dablek Ada yang kurang ngajar nih Oh lucu ya, disini keren dong Ada blake boy, pembinaur, dablek Kita ngomong semua ya Hari, kamu suka cewek Apakah kamu suka Cewek kerja, walking, atau Stand out Ibu rumah tangga Harus belajar bahasa Indonesia Saya suka cewek kerja Cewek kerja, you know, responsible Oh bertanggung jawab Oke, bisa juga Bisa juga alasannya pasti biar suruh cari duit ya Bantuin lah Tapi kadang-kadang ada orang itu Awalnya minta dibantuin Tapi ada loh mantan, ada teman saya Suruh ceweknya yang kerja Ada banget, ada, wang-wang-wang Kamu kepo banget sih Sampai depan aku lagi Kalau gosep ajak-ajak dong Wah, sebanyak ganteng masko di gue Makanya lama-lama itu Kadang-kadang itu cewek yang suruh kerja kerang Iya, bener-bener Cowoknya itu awalnya sok-sok kerjaan Benerin mobil Oke, pertanyaan cepat Ini kalau nggak diarahin jadi masko Iya, bener Hari ini collab Gara-gara talasa saking enaknya ya Ini asa tetap the best Eh, sambil lucu loh Pingkiran aku kurang talasa di zoom ya muka aku ya Bagus ya Oke, next Dia suka cowok ganteng Tapi nggak kaya Atau cowok kaya Tapi mukanya biasa Biasa atau jelek? Ngomong yang jelas dong Kalau biasa yang milih yang kaya yang biasa dong ya Ini nggak ada pilihan sifat gitu ya Kalau yang nggak jelek tapi sifatnya bagus Misalnya sifatnya sama-sama bagus dua-duanya Ayo Ayo segera bodoh kecil Sifatnya sama-sama sih kalau ganteng Eh kayak gini aja deh Misalnya ARI atau Korovi Eh, no Pandingannya terlalu jauh bro Karena Korovi nya baik banget tau Perkumpulan janda se-Indonesia tuh dikumpulin sama dia Cangkri Tapi berhubung Dewa itu Tapi berhubung Korovi itu kan orangnya Mengumpulkan janda dan mengikhlaskan janda kan Berarti aku mau pilih dia Kalau misalnya bantinya Oh kamu, iya tetep lo berarti liat muka loh Mendoita 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 Dia pilih dia Handsome Tapi Ya finansial Tapi Ya But Which one But mukanya kurang bagus Not good Looking Dia pilih yang handsome Oh Sebenarnya lebih ke gini Masalah Kan dua-duanya sama-sama baik dan lain-lain kan Berarti itu Minasnya cuma di keuangan Keuangan tuh Bisa dicari bersama Bisa cari tapi kaya belum tentu Jadi Jadi Belum tentu punya utangnya gak lunas lunas itu ya Yang mantannya itu Mas nanti gue yang kenal lagi ya Udah jadi sebanyak Kamu kenapa sih? Kamu kenapa sih? Kamu kenapa sih? Udah lah kita bakal alat Kalo Ari misalnya cewek kaya Atau Yang mukanya jelek Oke What's your choice ya? Beautiful girl But Poor girl Tapi Rich girl Tapi Jelek sekali I'm gonna go with the The Chanty girl The beautiful girl The Inda Because I'll pay for it Okay I don't need I don't need Like Okay J-JJJJJJJJL Jika sitä Kalian semuanya bisa mendapatkan rindu Ya Kalian bisa yang benar banget itu sangat menarik apa prioritasnya? ibu bantuan yang perlu bantuan dan isteri yang perlu bantuan aku mau bantuan bantuan dia sedikit dia jujur dia orang tua saya tidak perlu bantuan saya berarti kaya berarti orang tuanya oke dia kaya dia mau bikin kalau sampe terjadi gimana gitu loh kita ngomong itu kalau kalau kia gimana kia? karena aku perempuan dan sesuai dengan agama aku harus menurut sama pasangan aku suami aku dan makanya kita harus dapetin suami yang baik karena kalau suami yang baik dia akan membantu keluarga aku juga jadi semuanya dapet oke tapi pikirannya dari tadi sama loh cari gudugin uang bisa dicari terus ini juga kalau orang tua butuh bantuan tapi tetap orang tua yang dilupain dulu bukan yang baik makanya dari awal pilih suami ini kadang-kadang kamu kejadian akuratan kita emosi ya semuanya eh lo hostnya disini lo bantuan dong intinya pasangan dulu berarti intinya hubungannya kalian misalkan hubungannya sepasang hubungannya kurang baik memilih kan saya udah ngalamin ini pertanyaan macam apa nih ya misalnya ya misalkan ya misalkan berpisah memilih berpisah tetap bersatu split or still together ya gitu kayak uh relationship is kerja you know you need to coba fix you gotta try to you already ini for example we already try your best oh you already tried but still cannot still uh broken lily shame it's completely broken ya iya completely broken but cerai 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 milih berpisah kenapa ya kalau lagi yang sama kayak divorce karena terbukti dalam pernikahan itu kadang mereka perang tapi ketika berpisah mereka bisa menjadi teman yang baik kalau kataku tidak cocok menjadi pasangan bukan berarti gak cocok jadi teman kerja bukan berarti gak cocok jadi teman lain gitu ada posisinya masih oke jadi sama mantan lu masih teman baik masih berteman baik wow bagus justru pada saat pernikahan kita bener-bener ancur-ancurnya banget ngomong nangis apa pertekaan depresi segala macem begitu kita pisah ngurus anak jadi dubi teratur ngobrol jadi dubi teratur tapi dia bertanggung jawab urusin juga iya ada lah ada bantu bantu lah bantu kan belum tentu cuma finansial maksudnya maksudnya ya bagus lah daripada lupain anak itu gak boleh ya banyak di luar sana bapak-bapak lupa diri iya jangan lupain anak kalau mau lupain bini mantan bini gak apa-apa anak jangan lupain ini mah harus dibeliin talasa ini udah ada di alphamask sekarang karena ini cemilan buat anak-anak juga bagus gisinya dan selain itu juga kaya karbohidrat dan juga vitamin A dan C dan harganya juga ekonomis kita coba buka dulu ya kita coba buka dulu ya aku suka banget bener-bener kayak minta dong minta sama uwi beli lagi satu dua coba hari ini kan lidah bule suka gak sama talasa aku suka kamu suka ini pedas sedap dan ini jagung bangkar yang mana? aku suka kedua juga oke kamu coba ini janggung 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 ini pantas di mata ee pendapat masing-masing diri mereka cocok kan nih jadi seorang suami yang baik atau istri yang baik oke nah pertanyaan pertama buat Ari agar beli oke Ari kalau kalau kamu punya 100 milion rupiah berarti 70 70.000 70.000 70.000 dolar dari bos dari bos kamu dari bos kamu kamu mau pakai buat apa? apa aku mau beli perihatan untuk istri mungkin perihatan berapa banyak? oh kamu tahu mungkin berapa banyak? berapa banyak? berapa banyak? 100.000.000 rupiah? centega setengah? 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 aku punya haksiter itu aku pikir cintayong apa cintayong? laki 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 tinggal jadi jadi simpan di setengahnya setengahnya dipakai buat bilin istrinya wow tapi dari tadi jawabannya ini semua yang kaya keap kaya kayak di dongeng Bisa juga, sebenernya dia belum tentu begitu, habis makan talasa dia berubah pikiran Talasa ini membuat hati kita lebih bijaksana Apa resep dari membuat sebuah lasiannya? Ini aku aja tau, kalo kamu gak tau Tapi sumpah gue gak tau Oh gak tau ya? Ya kan wajar, kita cowok Kamu pernah tau plus, nilai plus Tapi kalo gak tau gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa Kan dirimu kan perempuan harus tau Iya aku tau per bikin lasanya Lo tahunya cara ganti ban motor ya? Iya lagi Iya lagi Iya lagi He asking about the lasanya Hmm lasanya Lasanya tuh pake Bukan juga lupa Susu Susu? Susu apa nih? Ini aku cici banget bahasnya Aku phobia susu Jadi aku kalo bikin-bikin gitu Boleh bentukan lain gak? Spaghetti gitu Geli susu Oke emm Rendah, rendah Macaroni dan cheese Oh lebih gampang lagi dong Ya udah Ini udah macaroni Kita ganti menu apa Lido? Ya udah kita ada Dia ada phobia Susu Susu Oh susu Kita ini aja Resep dari buat Macaroni Cheese Macaroni cheese Iya cheese Macaroni cheese Terus pake Terus sama prosesnya dong Apa gitu Bisa banget kalo gak bisa 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 Masak Tapi aku gak pungkirin Aku tetep masih juga Banyak melihat Tapi sekarang udah modern Kan tinggal buka youtube Makanya dia tau gak? Kita coba tes Apa? Aku belum pernah bikin juga Gak pernah Kalau aku rajin-rajin bikin masakan luar itu paling spaghetti Terut Apa lagi ya Berarti dia tipe cewek yang gak males untuk masuk ke dapur Gak apa-apa Aku suka masak Aku suka masak Dan aku bisa Cuma banyak Ayo pake resep Lu mau apa? Tinggal cek resep Aku akan bikin sebaik mungkin gitu Tapi yang ngerjain nanti Atau kayak roti ART Eh justru aku pernah debat Jadi aku pernah punya pasangan Dia meremehkan aku tentang masak Akhirnya dia kayak belit bumbu Langsung jadi Dan enak Kata aku Jangan-jangan iniin gue Aku masakan jadi bisa 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 Tapi tetep Tapi tetep Banyak kan memang aku tetep dari resep Kayak anak aku aku bikin roti Apa? Nasi pake telur digoreng dulu Lilit-lilit apa Bisa Pertanyaan berikutnya buat Ari Kompligasi dan saham Apa yang berbeda? Stok? Bones Bones Tidak tau Tidak tau I just.. my dad does that shit for me So I don't know So you don't know? Nah, I don't know Aku suka dia jujur Kalau dia dari pada sawtau dari dablek Udah sawtau kan gak enak ya? I'll ask my dad I'll ask my dad I don't know too You don't know why that? What a hard question I don't know, isi botak ya Bullshit But I go back to Econ class first Nggak apa-apa Itu harus dimiliki sama laki-laki sebenernya Kalau gitu Nido yang coba jelasin Apa perbedaannya obligasi dan saham? Oh my god Makanya lu gak ngerti ya diimah aja Karena yang gua taunya gimana caranya supaya pasangan gua itu gak pernah yang namanya kesusahan atau ingin beli sesuatu selalu ada gitu Tapi kenapa pasangan kamu ganti-ganti mulu? Gak ada apa tuh? Ya ceweknya aja yang gak ada Oh berarti gak ada salah sama kamu? Gak ada lah Oke Apa aja? Dia udah abis bikin pengakuan ya Dulu kenapa ya? Oke, segmen berikutnya Jadi kita akan memberi mereka waktu 2 menit untuk saling mengenal Alasan 2 menit kenapa? Takutnya kamu selaman Hilah Kamu 2 menit keluar? Mereka harus kayak kita kasih waktu untuk mereka saling mengenal Satu sama lain Terserah apa yang mau ditanyakan tanyakan No ciuman boleh, mau lebih juga boleh Kita kasih 2 menit Kita akan memberi 2 menit Kamu bisa tanya apa-apa, kamu bisa tanya apa-apa Kamu bisa tanya apa-apa Tanya apa-apa Kamu bisa tanya apa-apa Kamu bisa tanya apa-apa Tanya apa-apa Tanya apa-apa Kita berbicara selama 2 menit Cuma 2 menit Siapa yang pertama? Siapa duluan? Cuma 2 menit Kita hitung ya Tiga, dua Tidak Tiga, dua, satu Jadi ramah sekali Oh my god Ternyata Kamu gak pikir begitu? Aku gak pikir begitu Oh, so your english English is very good Bagus No Di mana belajar? From my father Oh ok Do you have to belajar dari sekolah juga? Ya But I don't like it before Ya ok Because I hate Before I hate my family Before, but now I love them Ok ok that's nice Ya, well, saya cari istri Indonesia karena saya mau lancar, right? And I heard that's the fastest way, the cepat, the fastest way, right? So, you'll teach me, Indonesian? Are you a good teacher? Guru bagus? Ya, maybe, ya. A lot about bahasa Indonesia, right? Or Sudanese, okay, I can. I don't know Sudanese, that's too hard for me. What about a motorcycle, right? You'll take me on a motorcycle, right? Oh, ya, you wanna... I would love to. You wanna, like, hold, I go, like, behind you, like that, like that, and you're, like, I'm gonna be scared, I'm gonna need to hold tight. No, seriously. Ya, why not, if you, if you... Yeah, we'll do no helmet, too, we'll be, we'll live a little dangerously. What do you think? Yeah? I need up. Yeah, is that okay? And then maybe I'll get to, I'll get to drive you around, too. You can drive or not? I can drive a car, but I've never, never tried. Tidak Coba, Moto. Tidak Pena Coba. Uh-uh. It's like, uh... I don't know, it's not popular in America. It's not that popular. Yeah, yeah, yeah. Even in Harley? I mean, Harley Davidson, yeah. But, like, if you're, if you're, like, a dude with a motorcycle, you got, like, a leather jacket, you got, like, a beard, like, a lot of tattoos, like, that's not me, you know? Yeah. Like, I'm, I'm from Cotan, New York. I'm a, I'm a New York City boy. I take the subway. The subway. Okay. Yeah, yeah, yeah. You go to the subway? But you want to learn? I would learn, yeah. I mean, you seem, like, you're pretty good, so. Because a big bike, so, too big for me, but I can do that. When did, when did you start? Maybe, like, 6 SD tuh berarti 4 SD, ya? 8 years ago? 8 years ago? Oh, okay. Why, because you want to learn Bahasa Indonesia, because free, kan? It's a free, it's a free lesson. Yeah, I'm trying to get a deal here. It's a free lesson, gratis. Pertama sih, ngomongnya, keren-keren deh. Intinya, minta ngajarin Bahasa Indonesia. Yeah, yeah, yeah. Okay, pertanyaan cepat. Kasih nilai masing-masing dari kalian. Ya, sekarang kalian ini kamu Inggris lah. Biar ada yang ngerti. Bodi. About what? Give score for a girl. Okay. You can give score for Kia. For example, the physics, the attitude, and then... Hobby and thing. One, two, ten. Jadi satu sampai sepuluh. Okay, in three. One, two, three. Liatin ke kamera. Nine, ten! Nine, ten! Ini, cipu ini... Ya, kamu kok gampang maunya, ya? Damn. Ternyata, malu-malu aku mau. Makanya justru dia mau, makanya malu. Wow, ten, serpuk. Saat ini yang ketemu aku gak malu-malu. Iya lah, dia biasa aja. Oh, iya lah. Makanya samping Ari kayaknya kayak tikus basah gitu. Aduh, 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 aduh. Gak bisa ngomong apa-apa. Wow, Ari score sembilan. Kia skor sepuluh. Oke, kalau ini? Perfect. Perfect. Jadi di antara semua-semua... Ya, tua ngalah di bawah-bawah kemana-mana. Oke, selanjutnya kejujuran. Apa tuh kejujuran? Honesty. Honesty. Okay. That was my honesty. Iya, bingung dia. Can you change it now? Apa kami? No, 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 no. Honesty from Kia. What do you think? Honesty score? Her honesty. What do you, what is your score about her honesty? About her, yeah. About her honesty. Eh, same. Sama. Eh, score 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 score. Satu-satu, iya. Bagus. Baru kan? Bagus ya. Oke. Soalnya kan Ari perlu di-direct kan ya. Ayo, satu, dua, tiga. Tiga, dua, tiga. Tiga, dua, tiga. 15,500. Eh, ini kan yang sampai 10 doang. Berarti melebihi. Kejujurnya tuh jujur banget. Iya, ini, 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 ini kurang aja. Kayak mau beli durian nih. Mas saya nawar dong. Misalkan harganya seras tiba. Tiba-tiba masih seras dua puluh ribu. Itu begini. Itu lagi kebodoh sih. Itu lagi kebodoh sih. Itu banyak yang bilang. Masa, udah banyak yang ngasih tau. Soalnya, ayo. Ayo. One, two, ten, empat kali. Nggak. Dia lebih banyak. Eh, hati-hatiin. Tidak eti-hatiin. 10 itu hanya milik Tuhan. Halu, aku, aku, aku. Tidak meliputi angka. Tidak, ini, jawaban yang aneh sih ini. 12,500, dia lebih kejujuran dari seorang dia setelah. Itu kayak silinder lu. 12,500. Aneh, aneh. Oke, pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga. Fesh. Feshnya apa ya? Ketika-tikan apa? Fesh. Fesh. Beri skor. Bagi yang cantik atau tampan gitu, baby. Iya. ya handsome or beautiful skornya berapa kamu macem-macem 15 lagi tak gua tamu nih oke gue paling nggak bisa bahas-bahas konek orang ya Allah 3 2 1 ya banyak kecocokan ya mereka belum hitung taylannya ada berapa makanya udah mulai terpesona ya aku hanya jujur di menjawab ini tapi aneh sih oke 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 hari kenapa kasih sepuluh kenapa? sangat cantik apa yang kamu pikirkan tentang royalti? apa yang kamu pikirkan? her royalti iya tapi just you're thinking lah mungkin setia nggak dia? dia kan pernah divorce berarti dua dua lah dua lah ini dari cara kenal pertama lu aja gimana nih? ini bakal tipe orang setia nggak? ini mah jawabannya pasti nggak jauh dari sembilan, sepuluh kayaknya dia cuma tau dua angka itu ini nggak ngerti satu dua tiga satu dua tiga oke mungkin ini bikin acaranya sebab sebab terus terus guys 3 2 1 9 8 oh ini pertama kali keluar yang di bawah karena aku belum pernah dapet pasangan yang begitu jadi nggak ya begitu itu apa? yang setia dia selalu menaruhkan lain dari programnya o Football oh ап原因 berarti lelapan itu masih ragu masalahnya lah emang diem Zug herat dia jalan apa gua ga man sä? Emergency kurang apa yang mana puisir pengalaman nya? oh ini cepet banget kali ini biasanya kan lama oke oke kalau fisik aku susah nilainya kalau yang ini bisa langsung ya kalau begini-begini masih perasaan gua enggak enak terus aku yang lucu aku yang capek omong lagi yang dapet nomor lu oke ten kamu ten kamu berapa nine nine kenapa nine kok enggak karena masih belum menyatukan bener-bener lucunya atau ini itunya balik lagi ya bagi kita budaya bahasa kayak bagi aku mau lucu I want to try bikin lucun takutnya saking hati iya ya oh because mungkin you still don't know the culture ya 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 tapi oke lah still sembilan masih bagus banget lah ya oke patient 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 kesabaran tapi dia baru kenal gimana tahu ya kesabaran ya pandangan pertama agak susah sih ini kalau saya jawab kalau tapi oh kamu bisa lihat kita nunggu shooting tadi lumayan lama cara dia ekspresinya kalau aku kan dari tadi cemburu nggak kesabaran tapi kan kesabaran kan mereka nggak tahu tapi kan tadi kita mau shooting kan kadang-kadang ada yang cutek berarti kan nggak sabar coba coba tes aja dulu ya like 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 jika dia patient like if she's patient ya oke oke three two one 9 ya kan dia cuma tahu 9 10 10 ini anak ini ah 10 she must be patient she has a child dia kayaknya di mata dia tuh bersempurna kayaknya sekian ini dia barusan tadi jawab denger nggak dia pasti sabar karena dia punya anak oh iya make sense make sense emang tahu tapi memang udah tau loh ada pandangan orangnya gitu dia bisa ngerti itu bagus loh keren ini bagus banget karena ada orang yang tidak bisa membaca patient dari kiss she have daughter it's only with me about me it's still don't know tapi benar bagus oh jauh jauh kalau kita punya anak sama belum punya anak jauh sabar kita belajar sabar tuh belajar sabar paling besar tuh dari anak iya mau kita marahin dia nggak ngerti sumpah gua baru tahu iya karena kan kamu belum nikah toh ya puji tuh ya semoga lah kamu cepat nikah carilah yang punya anak carilah janda kalau bisa why not kalau kamu mencintai dia why not nggak apa-apa kalau tahu ternyata perempuan itu lebih sabar ketika perempuan yang benar-benar dia ngurus anak ya oke 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 next question smart oke seberapa pintar kira-kira 1 sampai 10 12 intelligent juga lagi udah dan three smart belum udah bingung dia mulai bingung nih nih ini dia juga angka yang sama ini kayaknya nggak ngerti sebenarnya di Amerika kayaknya belajar angka cuma sembilan 10 oke mau change mau change dia mau ganti mau ganti 1 2 3 9,5 10 10 9,5 9,5 dan 10 dari mana bisa keliatan dia pintar dari tadi dia menanggapi apa obrolan segala macem dan dia mau belajar dia sampai ke negara orang untuk segala macem berarti dia orang yang ingin mencari ilmu dan lebih dan lebih dan lebih eh aku juga ke indonesia 13 tahun untuk mencari ilmu tapi aku bilang ini banyak yang bilang aku goblok ya gimana ini goblok dan dablo oke jadi because you came to indonesia wanna try wanna learn Indonesia that's good yeah for her you're really smart gitu kalo kamu berapa? 9 9 poin why? because she's a successful smart lady from indonesia with a good career and a dollar she must have like a lot of knowledge tapi setiap kali omong kalo Kia itu cuma gini? iya kalo dia gini? iya antara muka debt collector atau cinta ya beda dikit ARD tekan ya oke next next question oke responsibility menurut kamu tanggung jawab tanggung jawab kalo aku liat kayak aku bisa nilain Rido tanggung jawabnya paling 3 ya tapi kalo di karir dia 9 kalo di pasangan ya 3 lah ya oke udah apa tadi? tanggung jawab tanggung jawab dia bakal cocoknya bertanggung jawab nggak? oh dia rabu, dia mulai rabu dia dan? oke 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 kok 11 hehehe iya karena aku gak tau banget kamu 9 kenapa lu bilang lewat2 dia punya anak dia harus ber야as oh karakar punya anak dia dari tadi ya ya jadi aku udah bener tau 7 x 8 berapa? 7 x 8? 56 Berapa 11? Kenapa 11? Karena dia punya anak, punya kerja. Bisa masak. Dan dia bisa nemenin malam hari pasangan, dia juga bisa. Kalau pasangan pasti nemenin malam hari dong, ya kan? Kamu apain goyang-goyang gini terus? Iya, langsung gini aja. Aku bingung, begini-begini ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Last question bukan? Kebaikan. Kebaikan. Wah, dari tadi kita ngocet yang ada yang minum. Iya, enak. Enak banget bila ada minuman. Aku makan katang-katang itu. Oke, udah? 10! Oh, perfect. Ini kayaknya dua-duanya kena melang. Iya, udah mulai ini deh. Kayak mulai, udah. Udah, udah habis pertanyaan. Masih ada... Satu, satu. Last. Jeng-jeng-jeng-jeng. Finansial. Zoom-in, zoom-in. Iya. Kemapanan. Iya, finansialnya. What do you think? Adul bener-bener gak tau nih. Do you think of her financial steady? Or financial responsible or not? Kalau Rido sih ya aku nilai ya. Lo kenal ya? Ya udah mulai capek. Kalau kayak gitu gak laku-laku. Gak laku ya? Gak laku ya? Gak nika-nika. Gak nika maksudnya. Makanya ngomong. Ya, 8.5 lah. Kerjaannya banyak. DJ, acting, sinetron. Muji-muji cuma ngasih 8.5. Liat gue. Gak kenal aja gue udah. Gak kenal aja. Gak kenal aja. Sembilan, sembilan. Oh, sama-sama sembilan. Oke. Oke, jadi saling menilai. Oke guys, jadi ini overallnya. Nilai keseluruhannya dari yang tadi kalian udah nilai. Jadi, Ari di mata Kia, Kia di mata Ari. Berapa overall? What your total score for Kia? Maybe 1 lah ya. Kok tiba-tiba bikin tau gue sih? Kan tadi sembilan, 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 sembilan. Tiba-tiba satu. Ya kan sembilan, eh, sembilan dikurangin sembilan ya? Oke. Ayo, Kia. Kita buka. Dini lho. Baru cuma obrol-obrol gila aja. Kayak udah mau nikah surah nikah ya. Udah kayak abisnya. Habis surah nikah, gue mau pergi. Married gitu. Oke, oke, oke. Wait, wait, wait. One. Two. Belum menghitung, gue kan panikan. Yuk. One, two, three. Sembilan setengah. Nine point nine. Nine point five. Udah tersebilang. Sejap. Poin. Wah. Ada komonya. Baru kenal berapa detik, eh, berapa menit. Eh, emang film korea indah. Tapi ini kenapa yang cocokan ya? Film korea kenapa? Indah. Kenapa? Ini cuma sebentar doang. Acaranya cuma sebentar. Bener, bener. Cuma berapa tahun. Cuma berapa tahun. Di rumahku, aku kan orang korea. Mereka sebentar? Tadi kan ngomong tiga jam. Eh, maksudnya kan kehidupannya kan kalau singkat-singkat kayak drama kan romantis. Romantis. Di rumahku nggak romantis sama sekalian-sekalian kelamaan. Kelamaan. Jadi mau gimana tuh? Oh, tetap mempertahankan. Tetap mempertahankan. Oke. Jadi mereka di atas rata-rata loh. Sembilan. Ya, suka yang sebentar-sebentar ya. Aduh, hampir gue jawab. Ayo. Oke guys. Jadi ini finalnya. Yang akan menentukan apakah lanjut ke episode berikutnya. Atau stop sampai di sini. Karena si Kia ini pernah dijodohin dulu sama my brother kita. Gak jadi. Gak jadi. Walaupun di belakang sempat jalan. Oh, sempat jalan. Kenalan. Kan kenalan. Oh kenalan. Makan malam, makan bareng. Iya, makan bareng. Iya, kenalan. Jadi kalau dia jawab yes. Akan ada kencan kedua. Kencan kedua yang lebih. Kalau bilang no. Berarti tabuk-tabukkan aja. Ketemu cowok atau cewek yang lain. Kita cariin yang baru. Kita jodohin Ari ke yang lain. Kia ke yang lain. Oke jadi. Kalau bilang no. I will find the Korean girl. Keren juga. Oke. Lihat dulu matanya. Pandang-pandang dulu. Pandang-pandang dulu. Lihat dulu. Look at her eyes. Yakinin. Tiga. Tunggu. 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 Matanya sini. Satu. 5 second. Cepat. Satu. Enak-mak jangan malu-malu lah. 3. Mungkala mau perondong. 3, 2, 1. Byei. K Kok kia kalau kali ini beda bar. Tapi kia ini benar-benar malu balanya. Gue udah pemerah. T creatures. Padahal ketemu aku itu kaya emak-emak gak tau diri. Sekarang Cru yang mana mu? Malunya cery. kira-kira jawabannya adalah kecepatan gak tau diri kira-kira 3 kira-kira jawabannya yes or no kita buka sama-sama ya 3 2 1 open yeeees kayak indonesia gold di world cup ya kayak daraku semua kayaknya mangu ya ini impian seorang kenalan kan ini masih lanjut kenalan lagi kan kan saya janda udah pengalaman hancur lembur nih berarti kan ini perkenalan ya bener-bener kenal tapi kan seorangnya kalo udah pernah gagal berarti kan lebih milih-milih lagi makanya berarti ini kan kenalan kedua berarti ya emang tapi feeling lu bagus nih tapi kalau feeling kamu gak bagus ya sejauh ini sih kan emang bagus kenapa kamu bilang yes semua skor saya seperti 10 dari 10 jadi saya akan lihat episode oh dia mau itu next episode biar cari duit lagi antara double game pelit yang udah macar nih anak ini cocok itu double pelit oke kita stand up together oke jadi hari ini aku bangga banget masko pertama kali cariin jodoh kan kadang-kadang berkat itu juga kan jodoh-jodohnya gitu kan tapi ini lebih banyak ngobrolnya gitu tapi seru juga ya tadi kayak tadi gue baru tau itu ternyata perempuan itu yang udah punya anak itu lebih tapi ada juga yang gak tau diri terus tinggalin anak juga banyak jadi tergantung orang lagi betul jadi oke guys ini episode spesial banget kita collab with masko jadi akan tayang juga di masko terus apakah mereka nah li bakal dateng gak nih kalau mereka lanjut di episode berikutnya kalau selama ada duitnya saya pasti dong pasti dong bukan masalah uang ya second date saya Lido akan hadir lagi karena kalian second date karena dia malu-malu terlalu so syai-syai kan nanti kita dateng jadi syai-syai kucing ilang ya oke kalau belum nyampe episode kedua mereka udah putus ternyata di belakang kita jadiin gimana ya berarti dia gak dapet next episode kan oke thank you buat oke thalasa support jodoh dan yu dan masko juga kamu waktu itu dia kencan pertama kali gak jadi itu kenapa? gak ada thalasa kan? gak ada emang jawabannya apa waktu itu? yes iya mau kenalan juga terus kenapa gak jadi? gak cocok karena gak makan thalasa dong karena kita udah makan thalasa ini pasti akan lama ini hubungannya ya oke kalau gitu saya di jombong masko Rido Ilai kita sampai jumpa di kencan kedua Ari dan Kia bye bye